film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Lirim yang tengah diinterogasi oleh dua orang polisi Lirim yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ditanya salah satu petugas polisi mengenai dirinya yang tak menua sedikitpun padahal usianya sudah menginjak 70 tahun Lirim Lirim kemudian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dunia yang berbeda dan alasannya bisa tetap awet muda karena dirinya memiliki sebuah seruling ajaib yang ia rebut dari adik dirinya yang merupakan seorang raja di dunia asalnya mendengar itu petugas polisi kembali bertanya tentang keberadaan hal tersebut Lirim kembali menjelaskan mengenai seruling ajaib tersebut dimana seruling itu bukan hanya bisa membuatnya awet muda tetapi seruling itu juga mampu mewujudkan ambisinya menguasai dua dunia sebab dengan seruling ajaib itu Lirim bisa berpindah sesuka hati dari dunia satu ke dunia yang lain akan tetapi saat ini seruling itu terbagi menjadi dua yang salah satunya dipegang oleh keponakannya Sin kemudian kembali ke dunia tempat Lirim berasal ketika itu Lirim melakukan pemberontakan kepada adiknya yang merupakan raja di sana dimana Lirim dengan bantuan para anak buahnya berhasil menghabisi pengawal kerajaan serta membunuh sang raja tujuan Lirim saat itu bukan hanya untuk mengambil tahta kerajaan tetapi untuk menguasai seruling ajaib yang hanya diturunkan kepada pewaris sah dari keluarga kerajaan akan tetapi saat itu sang putra mahkota datang kesana dan melihat apa yang telah Lirim melakukan kepada ayahnya Lirim yang merasa jika sang putra mahkota akan menghambat rencananya berusaha membunuhnya di malam itu juga tetapi sang putra mahkota tanpa diduga berusaha menyerang Lirim dengan menghunuskan pedang Lirim yang dengan refleksnya pun menahan pedang itu menggunakan seruling ajaib hingga membuat seruling ajaib itu terbelah menjadi dua setelah itu Lirim kembali berusaha membunuh putra mahkota namun tak disangka seseorang misterius datang menghabisi bawahannya serta membuat Lirim tak sempat membunuh sang putra mahkota hingga setelah kejadian itu Lirim dinyatakan sebagai orang paling dicari oleh pihak kerajaan walaupun tak pernah berhasil ditemukan jejaknya ternyata saat Lirim berada di hutan bambu dirinya tak sengaja membuka sebuah gerbang yang ternyata gerbang tersebut membawanya ke sebuah dunia berbeda di tahun yang sama dimana di dunia itu sistem pemerintahan sudah tak menganut sistem kerajaan seperti di dunianya melainkan sudah menganut sistem republik awalnya Lirim sendiri sangat kebingungan dengan keadaan dunia baru yang ia datangi hingga ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya pada akhirnya Lirim menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia yang berbeda karena melihat sosok dirinya di dunia ini dengan keadaan lemah tak berdaya dengan kejamnya Lirim pun langsung membunuh sosok dirinya yang berada di Republik Korea dengan suatu tujuan Sin kembali ke dunia kerajaan Korea dimana disana sedang diadakan penobatan sang putra mahkota menjadi seorang raja sang raja muda yang bernama Ligon harus mengemban tanggung jawab besar yaitu menjadi raja menggantikan ayahnya walaupun begitu Ligon tetap saja merupakan seorang anak kecil yang terus meratapi kesedianya karena kehilangan sang ayah di tengah kesedianya itu Ligon selalu dihibur oleh anak sahabat baik ayahnya bernama Jo Young hingga karena Jo Young selalu di dekatnya membuat Ligon memberikan sebuah kepercayaan dengan menjadikan Jo Young sebagai pengawal pribadinya sementara di Republik Korea Lirim terus mempelajari dunia itu bahkan tak butuh waktu lama ia berhasil mengumpulkan anak buah setianya dari dunia sebelumnya yang tak sengaja ikut terbawa ke sana singkat cerita waktu pun berlalu kini terlihat Ligon kecil sudah menjadi pria dewasa dan tampan ia juga kini sudah menjadi raja yang dicintai oleh rakyatnya dan selalu mendapat pengawalan ketat dari Jo Young agar kejadian buruk yang menimpa ayahnya tak terulang kembali nah karena hal itu saat ini Ligon tak memiliki kasih hati membuat si nenek sang pengurus istana yang sudah menganggap Ligon sebagai anaknya merasa resah karena Ligon terlihat tak tertarik untuk memiliki seorang istri oleh karena itu si nenek selalu menaruh jima di kamar Ligon agar Ligon secepatnya mendapatkan seorang istri serta keturunan walaupun begitu Ligon tetap cuek dan menikmati waktunya sebagai seorang raja yang dicintai rakyatnya bahkan Ligon selalu menyempatkan waktu untuk mendongengkan sebuah cerita kepada anak-anak Ligon juga terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana yang tak mau diperlakukan istimewa itu bisa terlihat ketika ia mengikuti sebuah perlombaan mendayung ia dengan sangat antusias mengikuti perlombaan itu tanpa ada sedikitpun bantuan dari panitia yang mengadakan perlombaan tersebut sehingga cerita Ligon menanyakan perkembangan tentang seseorang yang pernah menyelamatkannya dulu dari pamannya yang mencoba membunuhnya tetapi Jo Young mengatakan jika selama ini dirinya tak pernah sekalipun berhasil menemukan orang yang dimaksud oleh Ligon serta mungkin saja orang tersebut sudah menua hal itu membuat Ligon melihat kembali identitas orang misterius yang dulu menyelamatkannya bernama Jong E kita lalu akan diperlihatkan dengan sosok wanita yang dimaksud oleh Ligon dia adalah seorang petugas polisi berpangkat letnan yang sedang menjalankan tugasnya menangkap seorang pelaku kejahatan tetapi Jong E ini berada di dunia yang berbeda dengan Ligon walaupun seorang perempuan tetapi dirinya memiliki skill bela diri yang mampu membuat para penjahat itu pun ketakutan kembali ke Ligon saat dirinya sedang berada di kandang kuda miliknya ia dengan kuda kesayangan itu pun langsung mengejar sesuatu hingga sampailah di hutan bambu tempat lirim dulu berpindah dunia di sana Ligon tanpa disadari menemukan sebuah gerbang menuju dunia lain dan dengan rasa penasaran Ligon pun memasuki gerbang tersebut hingga karena itu lirim kemudian merasakan jika ada sesuatu yang telah terjadi ternyata waktu tiba-tiba berhenti sejenak sementara Jong E yang tengah terjebak macet tiba-tiba dikejutkan dengan melihat bayangan dirinya di cermin yang berbeda hingga tak lama kemudian ia melihat seorang pria menunggangi kuda di tengah kemacetan membuat dirinya bahkan semua warga kehiranan dengan hal itu lalu Jong E sebagai seorang polisi mengejar pria itu yang ternyata dia adalah Ligon sementara Ligon sendiri sangat terlihat terkejut melihat Jong E wanita yang selama ini ia cari dan tanpa banyak bicara Ligon pun langsung memeluknya tapi dengan refleksnya Jong E langsung melepaskan pelukan Ligon karena ia tak mengenal Ligon sama sekali Ligon pun langsung menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia lain dan itulah alasannya dari dulu ia tak pernah bisa menemukan Jong E untuk itu Ligon pun berusaha menceritakan semuanya kepada Jong E bahwa dirinya datang dari dunia yang berbeda dan merupakan seorang raja di dunianya mendengar hal itu sontak saja Jong E berpikir jika Ligon adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit dan karena Ligon tak memiliki tanda pengenal serta berkendara menggunakan sekor kuda di jalan raya Jong E pun membawa Ligon ke kantor polisi untuk dimintai keterangan di sana Ligon tetap bersih keras jika dirinya merupakan seorang raja yang membuat Jong E kesal dan menyuruh Ligon untuk menunjukkan semua barang-barang yang Ligon bawa hingga ketika Jong E memeriksa dompet milik Ligon di dalamnya berisi identitas Ligon sebagai seorang raja di kerajaan Korea tetapi hal itu membuat Jong E semakin merasa kasihan sebab kegilaan yang dialami Ligon sudah sangat parah Jong E malah tertawa ketika melihat uang kertas di dompet milik Ligon dan menganggap jika uang itu adalah uang palsu sementara di dunia Ligon tampak Joyung sedang mencari jejak Ligon karena tiba-tiba saja ia menghilang untuk itu ia segera menyuruh bawahannya agar terus mencari keberadaan Ligon kembali ke Ligon yang kini sudah dimasukkan ke dalam sel tapi di sana Ligon tetap bersih kuku jika dirinya adalah seorang raja yang tak boleh diperlakukan seperti itu hingga tak lama kemudian Ligon melihat kedatangan seorang pria yang sangat ia kenali dimana pria tersebut sangat mirip sekali dengan Joyung pengawal pribadinya namun ternyata itu bukanlah Joyung melainkan orang lain bernama En Sob yang berpikiran sama seperti Jong E jika Ligon adalah orang gila tak lama Jong E mendapatkan laporan jika sidik jari dari Ligon tak terdaftar sama sekali hal itu membuat Jong E kembali menemui Ligon untuk menanyakan siapa Ligon sebenarnya Ligon tetap bersih kuku jika dirinya adalah seorang raja dari dunia berbeda yang tak akan bisa dimengerti oleh Jong E merasa jika Ligon semakin menggila Jong E menanyakan tentang bukti jika memang benar bahwa ada dunia lain yang tak diketahui olehnya dengan sangat detail Ligon pun segera menjelaskan mengenai dunia paralel tetapi penjelasan Ligon malah membuat Jong E semakin pusing dan karena tak ada jejak kejahatan yang telah dilakukan Ligon mau tak mau Jong E pun harus membebaskan Ligon di momen itu Ligon menanyakan lokasi hotel bintang 5 yang bisa ia tinggali membuat Jong E merasa heran kenapa orang miskin seperti Ligon malah berhayal ingin tinggal di hotel bintang 5 Ligon pun kemudian mencopot salah satu kancing dari pakaiannya dan mengatakan jika kancing tersebut terbuat dari berlian yang tentu saja membuat Jong E semakin dibuat heran dengan perilaku dari Ligon ternyata Ligon menggunakan uangnya untuk membujuk agar mau menuruti keinginannya tak terima dengan semua itu keesokan harinya Jong E pun mendatangi hotel tempat Ligon tinggal saat kembali bertemu Jong E menanyakan mengapa kuda milik Ligon berada di halaman rumahnya dan mengapa Ligon tak segera kembali ke tempat asalnya Ligon kemudian menjawab jika dirinya berjanji tidak akan berlama-lama membiarkan kudanya berada di halaman rumah Jong E serta alasan dirinya belum kembali ke tempatnya karena Ligon merasa senang karena telah menemukan apa yang telah ia cari selama 25 tahun yaitu Jong E mendengar itu Jong E yang merasa bahwa Ligon ini sudah semakin gila dirinya kemudian mengancam akan menjual kuda milik Ligon jika Ligon tidak segera pergi kembali ke tempatnya keesokan harinya bukannya takut dengan ancaman dari Jong E Ligon malah justru terus mendekati Jong E dengan menelpon Jong E tanpa henti hingga membuat Jong E merasa kesal dengan kelakuan Ligon di tempat berbeda terlihat Lirim kali ini sudah mempunyai beberapa pengikut yang salah satunya merupakan orang penting di Republik Korea dan terlihat sangat setia kepadanya ternyata salah satu cara Lirim mendapatkan pengikut yaitu dengan membantu membalaskan dendam serta meringankan penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya kembali ke Jong E yang baru pulang ke rumahnya disana dirinya kemudian melepon Ansob dan menanyakan keberadaan Ligon Ansob pun membuat Jong E menemui Ligon yang kini berada di sebuah perpustakaan dengan ketampanan serta karisma yang dimilikinya Ligon mampu membuat semua wanita yang berada di perpustakaan itu terpukau kepadanya hingga tak lama datanglah Jong E yang kali ini sedikit memberikan perhatian dengan mengajak Ligon makan bersama tetapi tingkah Ligon lagi-lagi malah membuat Jong E kesal ketika Ligon mengatakan jika dirinya tak bisa makan sebelum makanan itu dites terlebih dahulu dengan nada sedikit emosi Jong E menanyakan sebelum ini siapakah yang selalu mengetes makanan Ligon saat berada di hotel Ligon menjawab Ansob lah orang yang selalu mengetes makanan Ligon hingga saat melihat makanan itu Ligon langsung merasa kehiranan sebab merasa makanan tersebut belum pernah ia rasakan sebelumnya Singkat cerita karena kaya hidup Ligon yang sangat boros membuat semua uangnya kini telah habis termasuk semua kancing bajunya hal itu membuatnya kini menggelandang yang bahkan untuk membeli segelas teh saja dirinya sangat kesusahan dan kini Ligon tinggal di halaman rumah Jong E bersama kudanya ia berharap Jong E memberikan tempat tinggal tetapi Jong E merasa itu salah Ligon sendiri karena ia terlalu boros Jong E lalu berusaha mengabaikan Ligon namun ketika ia pergi ia malah kepikiran Ligon lalu kembali menemunya untuk menasihati Ligon agar berhenti berhayal dari semua yang Ligon katakan dan secepatnya kembali ke keluarganya mendengar itu Ligon kemudian mendekat dan mengatakan jika dirinya akan menjadikan Jong E sebagai keluarga dengan menjadikannya sebagai permaisurinya Jong E yang mendengar itu kini malah semakin menganggap bahwa Ligon benar-benar orang yang gila merasa muak Jong E pun meminta Ligon untuk menunjukkan dunia lain yang dipercaya oleh Ligon dan Ligon langsung membawanya ke hutan bambu tempat pertama kali dirinya berpindah dunia tetapi disana gerbang yang dimaksud oleh Ligon tak muncul membuat Jong E merasa menyesal karena sedikit mempercayai kegilaan dari Ligon disana Jong E mengancam akan menyerahkan Ligon kepada orang tuanya setelah hasil tes DNA milik Ligon keluar tetapi Ligon mengatakan jika dirinya sudah tak memiliki ayah ataupun ibu membuat Jong E yang awalnya sedikit marah merasa kasian kepada Ligon sementara di tempat berbeda terlihat rekan kerja Jong E bernama Shin Jai menunggu Jong E di depan rumahnya dirinya ternyata memiliki perasaan kepada Jong E walaupun tak pernah ia ungkapkan dan disini Shin Jai ternyata menyadari simbol yang berbeda di tongkat Ligon mirip dengan bukti kasus yang sedang ia selidiki sementara di kerajaan Korea Joyung sedang mencari keberadaan Ligon dan ia menemukan tanda pengenal Jong E yang selama ini disimpan oleh Ligon merasa ada yang janggal dengan tanggalnya Joyung kemudian menanyakan hal itu pada ketua pelayan istana si nenek hanya mengatakan jika dirinya tak mengetahui sebab hal itu hanya Ligon yang tahu kembali ke Republik Korea dimana Jong E terus berusaha mencari identitas Ligon dan mengecek dokumen orang-orang yang dinyatakan hilang hingga ia mendapat informasi jika kuda milik Ligon merupakan kuda yang langka yang hanya hidup di negara Spanyol merasa frustasi dengan itu Jong E pun mengajak Ligon untuk menikmati malam dengan alkohol yang membuat Ligon sedikit terkejut dengan kebiasaan wanita yang ia sukai yang bisa meminum alkohol dalam jumlah yang sangat banyak dengan sedikit mabuk Jong E kembali bertanya pada Ligon apakah benar jika Ligon memang berasal dari dunia lain dan jika benar siapakah orang selain Ligon yang bisa masuk ke dunia ini Ligon menjawab jika saat ini mungkin hanya dirinya lah orang yang bisa berpindah dunia tetapi kemungkinan ada orang lain yang bisa melakukan itu tetapi hal tersebut harus seizin dari anggota keluarga kerajaan lalu Jong E menyuruh Ligon untuk menunggu di luar sementara ia akan ke toilet lalu membayar makanan yang telah mereka pesan akan tetapi saat Jong E membayar total tagianya dua kali lipat karena ternyata Ligon meminta membungkus makanan untuk ia bawa pulang scene kembali berpindah ke kerajaan Korea dimana Jo Jung sedang berada di kamar Ligon disana ia teringat dengan perkataan Ligon ketika mereka membicarakan bukti tentang hasil otopsi jasad Lirim dimana Ligon masih meragukan jika jasad tersebut adalah Lirim walaupun hasil tes DNA menyatakan jika jasad tersebut adalah Lirim ini sekaligus menjawab pertanyaan kita di scene awal tadi kenapa Lirim membunuh dirinya di dunia lain agar ia bisa menghilangkan jejak karena dianggap telah mati hingga saat malam terlihat Ligon merasakan sesuatu di tubuhnya yang membuatnya kesakitan keesokan harinya saat Ligon menemui Jong E tiba-tiba waktu berhenti tetapi bukannya memikirkan keanehan itu Ligon pun malah fokus memandangi wajah Jong E hingga ketika waktu kembali berjalan Jong E merasa terkejut karena tiba-tiba saja wajah Ligon berada di dekatnya Ligon pun menjelaskan jika waktu sempat terhenti tapi lagi-lagi Jong E tak mau mempercaya perkataan Ligon dan malah langsung pergi meninggalkannya sementara Lirim terlihat mendatangi sebuah toko buku ternyata pemilik toko buku tersebut merupakan pengikut Lirim yang memberitahu jika Ligon sang raja dari kerajaan Korea telah meninggalkan istana dan datang ke dunia tempat mereka berada sekarang kembali ke Ligon yang masih memikirkan mengenai waktu yang sempat terhenti tadi Dilinya kemudian kembali mendatangi hutan bambu dan disana ternyata tongkat yang selalu ia bawa berisi potongan seruling ajaib kini bisa membuka kembali gerbang menuju dunia lain Ligon juga akhirnya sadar bahwa pamannya Lirim masih menyimpan potongan seruling ajaib hingga karena itu Ligon menyadari jika kemungkinan besar pamannya masih hidup sementara Lirim terlihat menyapa para bawahnya yang kini jumlahnya sudah sangat banyak di sisi lain Jong-e bersama Sinjai terlihat menyelidiki kasus pembunuhan yang terus berjatuhan hal itu kemungkinan disebabkan oleh Lirim hingga tak berselang lama mereka didatangi oleh kerombolan pereman walaupun mereka kalah jumlah Jong-e dan Sinjai pun tak gentar sedikitpun hingga tiba-tiba Ligon muncul yang ternyata Ligon bukan hanya seorang raja namun dirinya juga memiliki skill berkelahi yang hebat lalu Jong-e segera membawa Ligon pergi dan menanyakan kenapa Ligon bisa mengetahui lokasi dirinya Ligon menjawab jika dengan kepintarannya dirinya bisa memanfaatkan GPS untuk menemukan Jong-e Ligon pun mengatakan jika dirinya akan segera kembali ke dunianya tetapi Jong-e malah cuek dan menyuruh Ligon untuk secepatnya kembali sementara saat di halaman rumah Jong-e Sinjai menanyakan lambang di tongkat milik Ligon karena menurut Sinjai hal itu berhubungan dengan kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki akan tetapi Ligon menjawab jika lambang tersebut merupakan lambang milik kerajaannya yang membuat Sinjai langsung pergi karena tak mau membicarakan hal yang dikatakan oleh Ligon itu setelah itu dengan menunggahi kuda kesayangannya terlihat Ligon sudah berada di hutan bambu dan di sisi lain Jong-e yang baru sampai ke rumahnya kemudian merasa kehilangan ketika tidak melihat Ligon di halaman rumahnya di sisi lain Lirim menyaksikan kembali waktu yang tiba-tiba terhenti di mana Lirim seolah menyadari bahwa seseorang telah berpindah dunia seperti dirinya sementara Jong-e sekarang masih merasa kehilangan akan sosok Ligon sang raja dari kerajaan Korea bahkan kini ia mempertanyakan kebenaran mengenai semua yang pernah Ligon katakan seolah semua perkataan Ligon yang dianggap Jong-e itu hanya sebuah hayalan saja di tempat berbeda Perdana Menteri Ko datang ke istana untuk menemui Ligon karena dirinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak istana mengenai keberadaan Ligon awalnya Perdana Menteri diadang oleh si nenek dan berkata jika Ligon sedang banyak urusan tetapi Perdana Menteri tetap kokoh ingin masuk ke ruangan Ligon dan alangkah terkejutnya ketika Ligon ternyata berada di ruangannya bersama Jo-yung membuat si Perdana Menteri bersama si nenek merasa heran karena mereka mengira jika Ligon tak ada disana Ligon yang mengetahui maksud kedatangan Perdana Menteri Ko kemudian memperingatkan Perdana Menteri untuk tidak ikut campur terlalu dalam mengenai urusan pribadinya mendengar itu dengan ekspresi wajah sedikit kecewa Perdana Menteri Ko pun hanya bisa terdiam lalu pergi dari sana sementara si nenek yang mengetahui jika Ligon kelahan langsung membereskan pakaian milik Ligon dan ia menemukan benda-benda yang Ligon bawa dari Republik Korea setelah itu Ligon menemui Paman tertuanya tujuannya untuk meminta agar si Paman ini tidak menyembunyikan apapun yang ia ketahui mengenai Lirim sebab Ligon mulai menaruh juriga jika sebenarnya Lirim masih hidup serta hasil otopsi mengenai kematian Lirim dulu bisa saja salah di sisi lain Jong-e yang pulang bekerja sedang melihat kartu identitasnya lalu tak sengaja tersenggol oleh seorang anak membuat kartu pengenal itu pun terjatuh ke dalam gorong-gorong lalu tak lama Jong-e mendapatkan panggilan dari tim forensik yang merupakan temannya untuk segera datang sebab ada sesuatu yang penting ternyata saat bertemu temannya mengatakan jika uang yang Jong-e sita dari Ligon adalah uang asli itu terbukti dari serat tinta dan juga kertas yang dipakai sangatlah mirip dengan uang yang berada di Republik Korea membuat Jong-e semakin kebingungan dengan semua yang berkaitan dengan Ligon sementara Lirim akhirnya menyadari jika orang yang memasuki dunianya saat ini tak lain adalah keponakannya Ligon orang yang membuatnya gagal merebut tahta kerajaan di sisi lain Ligon pun ternyata mendatangi kembali tempat dimana insiden buruk menimpa ayahnya hingga di sana Ligon mengambil sebuah pedang yang merupakan warisan dari sang ayah Jong-e yang semakin penasaran dengan Ligon terlihat mendatangi kantor CCTV untuk melihat jejak terakhir Ligon yang terekam kamera CCTV di sana ia melihat jika Ligon memasuki hutan bambu tempat dulu Ligon membawanya dengan rasa penasaran Jong-e seorang diri datang ke hutan bambu itu tetapi di sana Jong-e tak menemukan jejak apapun mengenai Ligon kembali kepada Ligon yang terlihat sedang melamun memikirkan Jong-e hingga tak lama Jo-yung pun datang untuk memberitahukan sesuatu akan tetapi tiba-tiba saja waktu terhenti kembali Ligon yang menyaksikan fenomena itu langsung mencoba menghitung berapa detik waktu yang terhenti hingga ketika waktu kembali berjalan Ligon mencoba memberitahukan fenomena itu kepada Jo-yung namun Jo-yung tak percaya dan kemudian malah bertanya kepada Ligon kemanakah Ligon pergi waktu itu Ligon pun menjawab semuanya jika dirinya pergi ke dunia lain yang mana di dunia itu ibu kota serta sistem pemerintahan sangatlah berbeda dengan di dunia mereka mendengar hal itu Jo-yung malah mengkhawatirkan kondisi kesehatan Ligon dan langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaan tuannya hingga ketiga malam Ligon ternyata tak bisa melupakan pertemuannya bersama Jong-e ia bahkan terus bertanya kepada sekretarisnya apakah dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang yang tentu saja sekretaris Ligon merasa heran dengan pertanyaan tersebut bahkan Jo-yung yang berada di sana merasa heran dengan sikap tuannya yang akhir-akhir ini bersikap aneh oleh karena itu Jo-yung mengatakan jika dirinya kali ini sudah memperketat keamanan untuk mengantisipasi apabila Ligon kembali pergi secara diam-diam di tempat berbeda Jong-e terlihat sedang membuat ulang kartu identitasnya karena tadi terjatuh ke gorong-gorong disana Jong-e juga tampak sedikit bingung sebab ia ingin menghindari ciri-ciri foto yang pernah dibicarakan Ligon kepadanya di kartu identitasnya hingga disana Jong-e juga sampai menanyakan kapan tanggal kartu identitasnya akan selesai dibuat ia pun merasa tenang ketika petugas yang mengurus hal itu mengatakan jika kartu identitas baru milik Jong-e akan selesai seminggu lagi yang mana tanggal tersebut berbeda dengan tanggal yang dibicarakan Ligon yaitu tanggal 11 November 2019 akan tetapi ketika pulang Jong-e malah terus mengingat momen singkat kebersamaannya dengan Ligon kembali ke Ligon yang sedang berbicara dengan sekretarisnya hingga tiba-tiba bersamaan dengan suara petir Ligon merasakan kesakitan di punggungnya sekretarisnya yang bernama Joyung seketika langsung panik melihat tuannya kesakitan tapi disana Ligon malah menyuruh sekretarisnya untuk tak membicarakan hal yang ia alami kepada si nenek pengurus istana karena hal itu akan membuatnya khawatir setelah sekretarisnya pergi Joyung yang merasa jika Ligon Ligon hanya berpura-pura kesakitan kemudian menyanyakan apa yang kali ini Ligon rencanakan Ligon mengatakan jika saat ini dirinya memang benar-benar merasa kesakitan dan dirinya sendiri tak mengetahui penyebab dari rasa sakit itu hingga saat baju Ligon dibuka alangkah terkejutnya Joyung ketika melihat keanehan dalam tubuh Ligon membuatnya langsung pergi untuk memanggil dokter kerajaan tetapi saat Joyung pergi untuk memanggil dokter Ligon memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi lewat jendela Sementara Jong-e yang sedang berada di kantornya kemudian dikejutkan dengan kedatangan Shinjai yang melemparkan kartu identitasnya yang sudah selesai dibuat membuatnya langsung keheranan karena seharusnya kartu itu selesai seminggu lagi dan ketika ia melihat tanggal di kartu itu Jong-e dibuat semakin kebingungan karena disana tertera tanggal yang persis dengan apa yang dikatakan oleh Ligon Hingga tak lama telepon pun berbunyi Saat Jong-e mengangkatnya ia kembali dibuat kaget karena orang yang meleponnya tak lain adalah Ligon Dengan perasaan campur aduk Jong-e pun bergegas pergi untuk menemui Ligon di halaman rumahnya Kali ini seolah sudah percaya dengan semua perkataan Ligon Jong-e pun berkata kenapa Ligon kembali datang ke dunianya Ligon hanya menjawab Jika dirinya datang hanya untuk membayar hutang dan akan langsung kembali karena ia keluar secara diam-diam Mendengar hal itu Jong-e seolah ingin benar-benar memastikan apa yang dikatakan oleh Ligon mengenai kartu identitasnya yang disimpan Jong-e pun bertanya bagaimana penampilannya di kartu identitas yang Ligon simpan Ligon menjawab Jika Jong-e mengikat rambutnya yang membuat Jong-e kini tak bisa lagi membantah karena apa yang dikatakan oleh Ligon memang benar Kemudian Ligon pun mengajak Jong-e untuk mengenjungi dunianya Seolah sudah yakin Jong-e pun mengiakan ajakan itu sambil menunggangi kudanya Akhirnya mereka pun melewati gerbang menuju dunia tempat Ligon tinggal Sesampainya di kerajaan Korea Awalnya semua terlihat sama Akan tetapi Jo-yung bersama bawahannya datang menyambut Ligon membuat Jong-e yang melihat itu malah berangkapan jika Jo-yung adalah unsop temannya Ligon lalu memerintahkan Jo-yung bersama bawahannya untuk mundur dan menyuruh mereka untuk mengikutinya ke pajuan kuda Jo-yung yang melihat situasi itu lalu memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV ketika Ligon datang membawa Jong-e Sesampainya di kandang kuda Jong-e semakin dibuat tercengang dan kehiranan ketika dokter hewan memanggil kuda Ligon dengan sebutan nona Di momen itu kini Ligon sedikit menggoda Jong-e dengan mengatakan jika apa yang telah diucapkannya dulu adalah kebenaran membuat Jong-e sedikit terprovokasi dan sedikit berkata kasar yang mana hal itu langsung membuat Jo-yung berkata untuk lebih sopan lagi berbicara kepada Ligon yang merupakan seorang raja Jong-e kemudian menanyakan apakah pistol milik Jo-yung adalah asli Ligon yang masih melihat sedikit keraguan dalam diri Jong-e kemudian memerintahkan Jo-yung untuk menyerahkan pistolnya kepada Jong-e dan tanpa diduga Jong-e malah menodongkan pistol itu kepada Ligon yang seketika Jo-yung langsung pasang badan untuk melindungi rajanya tetapi Ligon sendiri malah tertawa dengan kejadian itu sambil berkata jika semua hal yang berada di sini adalah nyata termasuk pistol yang digenggam oleh Jong-e mendengar itu Jong-e pun langsung lemas dan tak lama Ligon pun membawa Jong-e ke istananya setibanya di istana Ligon langsung dikejutkan dengan si nenek yang sudah menunggu dan si nenek pun kemudian meminta Jong-e untuk meletakkan semua barang yang ia bawa hingga si nenek pun melihat kartu identitas milik Jong-e seolah si nenek sudah mengetahui jika Jong-e ini adalah orang yang selama ini Ligon cari saat di sana Jong-e masih tak percaya jika sekarang ia berada di sebuah istana kerajaan yang mewah dan megah hingga tak lama datanglah nari untuk membawakan segelas teh kepada Jong-e tapi lagi-lagi Jong-e merasa jika itu adalah nari di dunianya yang merupakan seorang tukang kopi di dekat rumahnya nah karena handphonenya tak ada sinyal Jong-e pun meminta nari untuk meminjamkan handphonenya karena ada sesuatu yang ingin ia cari di internet nari pun lalu bertanya apakah itu dengan polosnya Jong-e menjawab jika dirinya ingin mencari nama Ligon yang membuat nari terkejut karena hal itu merupakan tindakan tak sopan karena menyebut nama raja secara langsung di sisi lain Jo-yung yang masih merasa Jong-e mengancam keselamatan Ligon ia pun kembali menatangi Jong-e untuk memeriksa sidik jari Jong-e sambil mengatakan apa yang telah Jong-e berbuat kepada Ligon merasa dirinya tak bersalah Jong-e mengatakan jika dirinya tak melakukan apapun kepada Ligon hingga tak lama Ligon pun datang sambil membawa makanan serta minuman favorit Jong-e yaitu alkohol disana Jong-e kemudian meminjam ponsel milik Ligon namun tak lama si nenek kembali datang untuk membawa ke kamarnya sebab si nenek khawatir akan terjadi sesuatu yang bisa membuat gaduh seisi istana saat di kamar si nenek mengingatkan untuk tidak memberitahukan apapun yang terjadi di istana serta tak memberitahukan tentang dirinya kepada siapapun dan menyuruh Jong-e untuk tak berbicara kepada siapapun kecuali hanya pada si nenek dan kepada Ligon tak lama si nenek pun pergi membuat Jong-e merasa kesepian namun ternyata dari arah jendela datanglah Ligon yang suntak membuat Jong-e terkejut sekaligus bahagia dengan kedatangannya keesokan harinya Ligon meminta Jong-e menemaninya dalam rangkaian kegiatan kenegaraan dengan menyamar menjadi seorang bodyguard agak tetapi ternyata si nenek sudah berada disana yang seketika membuat Ligon sedikit kaget karena si nenek selalu mengetahui rencananya singkat cerita terlihat Jong-e yang menyamar menjadi seorang bodyguard untuk menemani kegiatan Ligon hingga disana Jong-e dibuat takjub dan terkesima dengan wibawa serta kecerdasan dari Ligon setelah itu Joy-ung kemudian menyuruh Jong-e untuk berkeliling sekaligus melihat-lihat keadaan kota di kerajaan Korea sementara Ligon yang berada di pesawat kemudian memeriksa HP-nya untuk melihat histori pencarian yang telah dicari melalui HP-nya ia pun langsung tertawa ketika Jong-e mencari mantannya dan Ligon pun merasa heran ketika Jong-e mencari silsilah keluarganya di sisi lain kini Jong-e menikmati waktu senggangnya dengan berkeliling kerajaan Korea dari mulai museum hingga datang ke kantor polisi untuk memastikan apakah para anggota polisi disana mengenalinya ia juga datang ke rumahnya di dunia ini dengan tujuan yaitu ingin mencari tahu apakah di dunia ini ibunya masih hidup namun sayangnya tak ada satupun warga disana yang menali ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Jong-e saat akan pulang ke istana Jong-e mendapatkan masalah karena ia kehabisan uang membuatnya mencoba menghubungi pihak kerajaan namun tentu saja panggilan dari Jong-e selalu diabaikan untung saja kejadian itu terdengar oleh Ligon yang langsung menyuruh pilot pribadinya berputar arah dan kembali menjemput Jong-e Jong-e sendiri ternyata dari tadi selalu diawasi oleh Jo-yung hingga tak lama berselang dengan pengawalan superketa datanglah Ligon ke sana akan tetapi ternyata tindakan Ligon itu diketahui oleh Perdana Menteri Go yang langsung menyusulnya ke sana melihat kedatangan Perdana Menteri Go membuat ekspresi Ligon pun berubah Jong-e juga berpura-pura jika dirinya adalah seorang turis asing teman lama Ligon tetapi Perdana Menteri yang memiliki perasaan kepada Ligon mulai curiga ada sesuatu yang terjadi antara Ligon dan juga Jong-e sampainya di istana Ligon kemudian membawa Jong-e ke dapur karena ia akan membuatkan sebuah masakan untuk Jong-e yang tentu saja melihat itu membuat Jong-e semakin kagum pada Ligon disana Jong-e menanyakan kartu identitas yang disimpan oleh Ligon karena tujuannya datang ke dunia ini ingin melihat kartu identitas itu secara langsung dan akan pergi setelah melihatnya sementara Perdana Menteri Go yang masih penasaran dengan keberadaan Jong-e memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan semua agenda acara sebab dirinya akan melakukan sesuatu di sisi lain Jo-yung mendapatkan informasi jika Jong-e adalah seorang penipu yang menjadi incaran pihak kepolisian bernama Luna yang mana hal itu membuat Jo-yung semakin menaruh rasa curiga kepada Jong-e dan terlihat menyerahkan gelas yang terdapat sidik jari dari Jong-e sementara itu akhirnya Ligon memperlihatkan kartu identitas Jong-e yang dia simpan selama ini ketika melihatnya kartu identitas itu sama persis dengan kartu identitas yang baru saja Jong-e buat membuat Jong-e bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi apalagi di dunia Ligon kartu identitas itu sudah ada sejak 25 tahun yang lalu Ligon pun mengatakan jika ketika insiden buruk itu terjadi di masa lalu tiba-tiba seseorang datang menyelamatkannya dan menjatuhkan kartu identitas itu walaupun lama-kelamaan ingatannya tentang hal itu mulai hilang tetapi ia yakin jika orang yang dimasukkan akan datang dan Jong-e adalah jawaban yang ia cari selama ini untuk itu Ligon memohon agar Jong-e tetap berada di sampingnya tak lama kemudian Jo-yung datang lalu melaporkan jika Perdana Menteri Kong mengerahkan Dewan Keamanan Nasional karena negara Jepang melanggar aturan dengan memasuki perbatasan tanpa izin hal itu membuat Ligon tak bisa menemani Jong-e karena dirinya harus menangani masalah itu dan karena situasi semakin genting dengan terpaksa Ligon harus berpisah dengan Jong-e lalu merelakan Jong-e untuk kembali ke dunianya karena dirinya harus berangkat ke medan tempur kini terlihat Jong-e sudah ada di dunianya sementara Ligon berada di medan tempur walaupun begitu mereka sudah berjanji akan kembali bertemu setelah urusan Ligon selesai Jong-e pun kembali mengisi waktunya dengan bekerja kembali sebagai polisi dengan menjalankan tugasnya menangkap para penjahat sedangkan Ligon masih berusaha mengusir pasukan Jepang yang tak mau mundur dari wilayah kerajaan Korea singkatnya Ligon pun bisa mengatasi hal itu dengan pengalamannya yang sudah sangat terlatih di sisi lain Jong-e berusaha mencari informasi di dunianya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Ligon hingga alangkah terkejutnya ia ketika Jong-e mendengar sesuatu yang berkaitan dengan hal itu di sisi lain Ligon didatangi oleh pamannya yang memberikan informasi mengenai Lirim jika setelah jasadnya kembali di otopsi terdapat sebuah keanehan yang pamannya temukan karena menurut pamannya Lirim tewas bukan tenggelam di laut karena sebelum hal itu terjadi lehernya terlebih dahulu patah dan yang lebih anehnya lagi terdapat riwayat penyakit polio yang jelas-jelas Lirim tidak mempunyai riwayat penyakit seperti itu tetapi anehnya sidik jari dan golongan darahnya 100% cocok dengan Lirim sang paman pun meminta Ligon untuk menyelidiki keanehan itu dan jika berkenan pamannya meminta Ligon menemukan kebenaran tentang jasad itu dengan rasa penasaran itu Ligon pun kini semakin yakin jika Lirim pergi ke dunia tempat Jong-e berada di sisi lain terlihat Jong-e yang baru saja pulang wajahnya tersenyum bahagia ketika melihat sang pujaan hati Ligon sudah berada di depannya Jong-e yang sudah sekian lama tak bertemu dirinya pun langsung memeluk erat Ligon cerita kemudian mundur sebelum Ligon datang ke dunia Jong-e dimana rahasia besar perlahan mulai terungkap ketika si nenek bertemu dengan paman tertua Ligon disana si paman mengatakan kepada si nenek jika kemungkinan besar si pengkhianat Lirim masih hidup dan tinggal di suatu tempat membuat si nenek terkejut dan langsung mengkhawatirkan keselamatan Ligon sementara Ligon sendiri menyimpulkan sesuatu jika sebenarnya Lirim melakukan pengkhianatan dengan membunuh ayahnya bukanlah untuk merebuh tata kerajaan melainkan hanya untuk menguasai suling bambu ajaib dan jika hal itu benar maka cepat atau lambat Lirim akan datang kepadanya karena sebagian potongan bambu itu dimiliki olehnya maka jika hal itu terjadi bukan keselamatannya yang akan terancam melainkan keselamatan Jong-e lah yang paling terancam bersamaan dengan perkataan itu ternyata Lirim memang benar sudah mengincar Jong-e Ligon yang merasa jika keselamatan Jong-e mulai terancam sebenarnya ingin segera menyusul Jong-e ke dunianya tetapi di sisi lain Ligon yang seorang raja tak bisa begitu saja pergi meninggalkan istana ia pun kemudian meminta kepada sekretarisnya untuk memajukan semua jadwal penting yang harus ia selesaikan serta menyuruh perdana menteri untuk mewakilinya menerima penghargaan sementara Jong-e di dunianya kali ini bersama Shin-jae menyelidiki kasus pembunuhan baru yang mana orang yang dicurigai sebagai tersangka adalah salah satu bawahan dari Lirim kembali ke dunia Ligon, kini si nenek tampak begitu cemas setelah mendengar bahwa Lirim masih hidup karena ketika kedatangan Jong-e ke istana ia menyadari jika salah satu pegawai istana masuk ke kamarnya untuk mencari kartu identitas Jong-e yang membuat si nenek berusaha menemukan orang tersebut karena kemungkinan orang itu adalah mata-mata dari Lirim dan ternyata Lirim memang benar sudah bergerak bahkan tak hanya Ligon dan juga Jong-e yang menjadi incaranya terlihat bawahan paling setianya sudah mengikuti Shin-jae sementara Ligon yang merasa urusan penting ke negaranya selesai langsung berniat pergi ke dunia Jong-e saat di kandang kuda terlihat seorang pegawai melihat Ligon dengan tatapan mencurigakan tetapi Ligon tak menyadari hal itu dan ia pun langsung pergi namun di tengah perjalanan Jo-yung sudah menunggunya untuk menahan Ligon karena Jo-yung khawatir jika Ligon akan menemui Jong-e yang menurut Jo-yung, Jong-e adalah seorang penipu bernama Luna mendengar itu, Ligon akhirnya mengerti jika Jong-e pun ternyata memiliki orang yang berwajah sama di dunianya untuk membuktikan jika Jong-e bukanlah Luna Ligon pun mengajak Jo-yung untuk pergi ke dunia lain agar membuktikan sendiri jika terdapat dunia lain yang disana ada Jong-e awalnya, Jo-yung merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan Ligon tetapi ketika ia melihat langsung gerbang yang menghubungkan dua dunia itu seketika Jo-yung pun langsung terkaget di tempat berbeda alirim kedatangan dua orang yang cukup berpengaruh di pemerintahan Korea bahkan salah satu dari mereka langsung bersucut ketika bertemu dengannya hingga tak lama, waktu pun kembali berhenti yang membuat Lirim menyadari jika Ligon kembali datang ke Republik Korea dan meninggalkan istana saat waktu kembali berjalan ke Bali salah satu orang yang datang tadi langsung terkejut ketika melihat ada orang yang mirip dengannya dan tak lama, bawahan Lirim langsung melenyapkannya ternyata Lirim selalu melakukan hal itu yaitu mencari kehidupan orang penting dengan menggantikannya dengan orang yang mau menjadi anak buahnya Xin kemudian kembali ke Ligon yang bertemu dengan Jong-e dimana kali ini tanpa malu-malu Jong-e langsung memeluk Ligon hingga ketika masuk ke dalam rumah Jong-e yang melihat Jo-yung malah menganggap Jo-yung adalah Ensob tetapi ketika melihat penampilan dan sikapnya yang berbeda Jong-e pun menyadari jika itu adalah Jo-yung Jo-yung sendiri terlihat sangat syok dan masih tak percaya ada dunia lain selain dunianya bahkan keperibadian Jo-yung yang selalu tenang kini terlihat gelisah tak berselang lama, tanpa diduga Ensob datang dan langsung syok saat melihat Jo-yung membuatnya langsung pingsan Walaupun memiliki wajah yang sangat mirip akan tetapi mereka memiliki keperibadian yang sangat jauh berbeda setelah menerangkan apa yang terjadi kepada Ensob Jong-e pun meminta agar mereka tak keluar bersamaan ketika dirinya bersama Ligon tak ada Lalu setelah pergi bersama, Jong-e mengatakan jika dirinya sedang menyelidiki kasus aneh yang ia temukan yaitu berupa berita yang berasal dari dunia Ligon Mendengar itu, Ligon merasa tak percaya karena hal itu merupakan sesuatu yang mustahil Tetapi ketika mendengar berita itu secara langsung Ligon pun mengerti jika dunia tempat tinggal Jong-e dan dunianya kini sudah tercampur Merasa hal itu akan membahayakan, Ligon pun mengatakan agar menjauhi hal tersebut kepada Jong-e Tapi Jong-e tetap bersikeras dan dengan terpaksa Ligon pun memberitahukan tentang Lirim yang kemungkinan dialah orang yang telah melakukan semua itu Untuk itu, Ligon meminta agar Jong-e menyelidiki orang yang berwajah sama dengan Lirim di Republik Korea karena kemungkinan besar Lirim sekarang memakai identitas orang tersebut Lalu kita akan dibelihatkan dengan Lirim yang sedang membaca koran Ligon lalu mengatakan kepada bawahannya jika dirinya akan pergi ke Kerajaan Korea karena ia mengetahui jika Ligon sedang tak ada di sana Keesokan harinya, Jong-e yang masih merasa was-was meminta kepada Ligon untuk segera kembali Tetapi Ligon mengatakan jika dirinya memang akan kembali sebentar lagi Namun, Ligon menyuruh Jo-yung agar tetap tinggal di sana Ligon pun menerangkan jika tujuannya membuat Jo-yung adalah untuk mencari tahu tentang Lirim yang kemungkinan masih hidup dan tinggal di dunia ini Akan tetapi, waktu tiba-tiba berhenti yang mana Ligon langsung mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi Ligon pun menyuruh Jo-yung untuk melindungi Jong-e dan jika ada kesempatan, Jo-yung harus bisa membunuh Lirim Ligon juga terus mengingatkan Jo-yung untuk selalu berwaspada karena tujuan Lirim adalah mengambil potongan seruling ajaib yang dimilikinya karena dengan itu, Lirim bisa menguasai dua dunia Sementara di Kerajaan Korea, Perdana Menteri Ko mendapatkan informasi yang mengatakan jika orang yang dulu pernah ia temui ketika bersama Ligon ternyata adalah seorang penipu yang selalu bolak-balik masuk penjara bernama Luna Hal itu membuat Perdana Menteri Ko yang menaruh rasa curiga semakin dibuat penasaran mendengar informasi itu dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Ligon kenal dengan seorang penipu seperti Luna Saat akan berangkat menemui Luna, Perdana Menteri Ko mendapatkan paket yang isinya adalah koran yang sempat dibaca oleh Lirim Yang itu menandakan jika Lirim kali ini sudah berada di sana Sementara itu, Lirim terlihat memegangi kartu identitas milik Jong-e yang hilang di istana Bahkan dengan itu, Lirim semakin penasaran dengan Jong-e hingga bawahannya datang lalu memberitahukan jika di Kerajaan Korea ada orang yang berwajah sama dengan Jong-e bernama Luna Mendengar hal itu, Lirim pun langsung memberitahkan bawahannya untuk segera menemukan Luna secepatnya Sementara dengan rasa penasarannya, Perdana Menteri Ko mendatangi Luna yang ia kira adalah orang yang pernah ia temui bersama Ligon Tetapi ketika melihat keberibadian Luna yang berantakan serta sangat kasar Perdana Menteri Ko pun meyakini jika Luna adalah orang yang berbeda Di sisi lain, saat Ligon ingin menunjukkan restoran favoritnya kepada Jo-yung Tiba-tiba ia didatangi kawanan preman yang akan menuntut balas kepadanya Di sini, Ligon malah khawatir terhadap para preman itu Karena kali ini dirinya bersama Jo-yung yang sangat hebat dalam berkelahi Akan tetapi, ternyata orang yang bersamanya bukalah Jo-yung melainkan Ansop Yang seketika ia pun langsung kabur Membuat Ligon mau tak mau harus melawan komplotan preman itu sendirian Hingga tak lama, Jo-yung pun datang dan langsung membuat semua komplotan preman itu kewalahan Tak berselang lama, datanglah atasan Ansop di kepolisian Yang merasa terkejut dengan Ansop yang dikenalnya penakut tetapi bisa meladani komplotan preman itu Hingga ketika Jo-yung menyadari ada atasan Ansop di sana Ia pun langsung berakting menjadi Ansop Kesokan harinya, Ligon pun kembali datang ke restoran favoritnya Kali ini, ia benar-benar ditemani oleh Jo-yung Hingga saat Ligon melihat menu makanan di sana Pemilik restoran itu langsung terkejut ketika melihat Ligon bersama Jo-yung di sana Melihat sikap aneh dari pemilik restoran, Ligon pun langsung mengajak Jo-yung keluar Dan mengatakan jika pemilik restoran tersebut berasal dari dunianya Untuk itu, Ligon menyuruh Jo-yung untuk menangkapnya hidup-hidup Saat malam tiba, dengan sangat mudah Jo-yung pun berhasil menangkap pemilik restoran itu Dan ternyata dia merupakan bawahan Lirim yang dulu melakukan pengkhianatan Tapi, karena kesetiaannya kepada Lirim Orang tersebut tak mau membocorkan informasi apapun Dan Ligon hanya mendapatkan ponselnya yang di dalamnya tak ada satupun nomor yang bisa dihubungi Sementara, Jong-e berhasil menangkap orang yang merupakan tersangka pembunuhan yang ia cari Tak berselang lama, setelah Jong-e memasukkan tersangka pembunuhan itu ke penjara Bawahan kepercayaan Lirim dengan sangat mudah bisa masuk ke penjara Dengan tujuan untuk menemukan ponsel si tersangka itu Karena menurutnya, jika itu sampai jatuh ke orang lain maka Lirim akan mendapatkan bahaya Tapi, walaupun ketakutan si wanita tersangka itu tak memberitahukan dimana ponselnya Karena jika itu dilakukan maka bawahan Lirim akan langsung membunuhnya Dan ponsel itu ternyata sedang dicari juga oleh Jong-e Karena menurutnya ponsel itu adalah bukti kunci yang bisa memecahkan kasus pembunuhan itu Sementara itu, terlihat Ligon yang mendatangi Nari untuk memberikan emas sebagai pembayaran Karena menyewa gedung miliknya Dan tak lama, datanglah Jong-e ke sana untuk memberikan informasi mengenai identitas Lirim di dunia ini Setelah mencari informasi itu, Jong-e merasa sedih karena orang yang berwajah sama dengan Ligon di dunia ini Telah meninggal dibunuh oleh Lirim Sementara keanehan ditunjukkan oleh Shinjai saat ia teringat dengan masa lalunya Yang menyaksikan penubatan Ligon menjadi raja Hingga saat di kantor polisi Ia tak sengaja melihat ponsel milik Ensob yang di sana ada foto Ligon bersama Jo-yung Hal itu membuatnya langsung bertanya dimanakah Ligon saat ini Melihat ekspresi Shinjai membuat Ensob ketakutan Dan langsung mengatakan keberadaan Ligon Tanpa berlama-lama, Shinjai pun sudah berada di kamar Ligon dan berlihat sedang mencari sesuatu Namun hal tersebut diketahui oleh Jo-yung hingga terjadilah perkelahian di sana Dan alangkah terkejutnya Shinjai ketika tirai terbuka Ia melihat jika orang yang menyerangnya memiliki wajah yang sama dengan Ensob Tak berselang lama, datanglah Ligon yang langsung bertanya apa yang sedang terjadi Jo-yung pun mengatakan jika Shinjai ketahuan sedang mencari sesuatu di kamar Ligon Membuat Ligon bertanya kenapa Shinjai melakukan itu Dengan penuh emosi, Shinjai pun bertanya siapa sebenarnya Ligon Ligon pun menjawab jika dirinya sudah mengatakan dari dulu bahwa dirinya adalah seorang raja yang berasal dari dunia yang berbeda Akan tetapi, tetap saja Shinjai tak percaya Hingga di momen itu, Shinjai sedikit teringat dengan nama Ligon Yang seketika Jo-yung langsung merodongan pistolnya Sebab menyebut nama Ligon secara langsung adalah tindakan melanggar hukum di dunianya Sementara Ligon yang mendengar namanya disebut Balik bertanya kepada Shinjai Apakah nama tersebut Shinjai mengetahuinya dari Jong-e? Sebab hanya Jong-e lah di dunia ini yang mengetahui nama asli dirinya Tetapi dari ekspresi Shinjai, Ligon pun menyadari jika Shinjai mengetahui hal itu bukan dari Jong-e Membuat Ligon sadar jika Shinjai ini berasal dari dunianya Oleh karena itu, Ligon pun meminta Shinjai untuk menceritakan semua yang Shinjai ingat Tetapi Shinjai langsung pergi karena merasa jika hal tersebut adalah sesuatu yang pahit Karena kenyataannya dirinya bukanlah orang yang berasal dari dunia ini Yang itu artinya dirinya telah dibuang oleh kedua orang tuanya Dengan semua perasaan itu, Shinjai kemudian mendatangi Jong-e untuk menanyakan semua yang telah Jong-e ketahui Dan berharap jika Jong-e tak mempercayai hal itu Tetapi, Jong-e mengatakan jika dirinya percaya dengan semua yang dikatakan oleh Ligon Membuat Shinjai semakin frustasi lalu pergi begitu saja Pada akhirnya, Shinjai pun teringat dengan ingatan masa lalunya saat ia didatangi oleh Lirim Serta mengingat ibu kandungnya yang begitu mengkhawatirkannya Kesokan harinya, semua rekan polisi Jong-e merayakan kelulusan NSOP yang telah menyelesaikan wajib militernya Tetapi di sana, Jong-e merasa khawatir karena Shinjai tak ada Jong-e pun berusaha menghubungi Shinjai akan tetapi waktu tiba-tiba kembali terhenti Membuat Ligon menyadari jika Lirim telah kembali ke Republik Korea Dimana Lirim langsung mendapatkan laporan dari bawahannya Bahwa ada seorang polisi yang menyelidiki identitas dirinya di Panti Jompo Walaupun hal tersebut sudah dispereskan Serta si pemilik restoran menghilang secara tiba-tiba Membuat Lirim yang mendengar itu langsung menyuruh bawahannya untuk segera membereskan masalah yang ada Ketika malam, Ligon yang mengetahui jika Lirim sudah kembali ke Republik Korea Terlihat menunggu panggilan masuk dari ponsel milik bawahan Lirim Dan tak lama, benar saja ponsel milik bawahan Lirim pun berdering Ligon pun langsung menjawab panggilan itu Lalu mengatakan jika dirinya sudah mengetahui semua yang Lirim melakukan selama ini Untuk itu, Ligon memperingatkan Lirim agar bersiap karena kali ini kemanapun dia pergi Pasti ia akan menemukan Lirim dan membalas semua yang telah Lirim melakukan Sementara di kerajaan Korea, terlihat Perdana Menteri Ko mengunjungi seseorang Dimana ia meminta orang tersebut untuk mencari sesuatu Tentang orang-orang yang terlibat dalam pengkhianatan kepada keluarga kerajaan Tujuan Perdana Menteri Ko ikut campur dalam kasus ini Agar ia bisa dilihat oleh Ligon Dan tujuannya menjadi permaisuri bisa terwujud Kembali ke Republik Korea, terlihat Jong-e yang bersama Ligon merasa bersedih Karena mengetahui jika Ligon akan pulang ke dunianya Untuk menenangkan kekasihnya itu, Ligon pun berjanji akan segera kembali secepatnya Lalu, Jong-e memberikan sebuah dokumen kepada Ligon yang mungkin saja berguna Dan ketika melihat dokumen itu, Ligon pun teringat dengan salah satu pegawai pengurus kuda istana Yang sempat ia temui sebelum pergi ke dunia ini Ligon kemudian mengatakan sesuatu yang penting kepada Jong-e Bahwa Li Rim sudah kembali ke Republik Korea Untuk itu, dirinya telah menyuruh Jo-yung untuk tetap tinggal di sana Dan akan membawa En-sop ke dunianya Karena dengan itu, dirinya akan merasa tenang Mendengar itu, Jong-e hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Ligon Lalu memeluk Ligon sebagai salam perpisahannya Sementara, kekonyolan malah terjadi ketika En-sop tak mau memotong rambutnya Agar mirip dengan Jo-yung Membuat Jo-yung dengan terpaksa sedikit mengancam En-sop Supaya rencana Ligon membawa En-sop ke dunianya berjalan dengan mulus Singkat cerita, si nenek yang sudah mengetahui jika Ligon akan datang malam itu Menyuruh pegawai istana untuk mengawalnya Ligon sendiri datang ke dunianya dengan En-sop Serta membawa anak buah Lirim yang berhasil ia tangkap Lalu menyuruh pegawai istana untuk memenjarakan anak buah Lirim Ligon kemudian pergi menemui si nenek Tetapi si nenek malah bersikap cuek yang membuat Ligon pun mengerti dengan sikapnya itu Dengan sedikit godaan, akhirnya si nenek pun langsung tersenyum Sambil mengatakan jika dirinya mengetahui semua yang dilakukan Yaitu untuk menemukan takdir yang selama ini dicari oleh Ligon Setelah itu, Ligon langsung pergi ke kandang kuda bersama para pengawal istana Untuk menangkap orang yang diduga adalah bawahan dari Lirim Hingga setelah itu, Perdana Menteri Ko datang untuk melaporkan laporan kenegaraan Yang mana disana Perdana Menteri Ko sedikit merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Joyung Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh Ligon Akan tetapi, kekonyolan kembali ditunjukkan En-sop ketika makan Sebab tanpa sementauan Ligon, En-sop membawa kimchi kemasan dari dunianya Yang mana hal itu bisa membuat Perdana Menteri Ko semakin curiga kepada mereka Hal itu pun terjadi di Republik Korea ketika Nari merasa heran dengan sikap berbeda yang ditunjukkan En-sop Dengan berbagai alasan, Jong-e pun terus meyakinkan Nari jika itu adalah En-sop Kembali ke Ligon yang terlihat frustasi sebab ia lupa menanyakan password laptop milik Joyung Karena sekarang, Ligon sangat membutuhkan rekaman video yang ada di dalam laptop itu Namun tak berselang lama, En-sop dengan sangat mudah berhasil mengetahui semua password laptop milik Joyung Membuat Ligon sedikit keheranan dengan kepintaran dari En-sop Tujuan Ligon membuka laptop Joyung karena disana ada rekaman ketika Jong-e berada disana Dan hal itu sedikit menghilangkan rasa rindu yang terus ia rasakan Tapi di rekaman itu, Ligon melihat sesuatu yang aneh ketika Jong-e melewati seorang anak yang sedang bermain yoyo Karena tahun yang tertera disana adalah tahun 2022 Ligon pun berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi Terlebih lagi, ia tak pernah melihat Jong-e memakai pakaian itu Kemudian berpindah kepada Lirim yang mendapatkan laporan dari bawahannya Jika polisi yang terus mencari identitasnya adalah Jong-e bersama Shin-jae Membuatnya murka dan langsung menyuruh bawahnya untuk segera melenyapkan anak buahannya yang sudah tertangkap Sementara Ligon menyuruh pegawai istana untuk mencari informasi tentang sebuah toko yang terekam dalam video tadi Tapi ia kembali menemukan jalan buntu karena dari pencarian pengawal di dunia ini tak ada satupun toko buku yang dimaksud oleh Ligon Lalu Ligon melihat sesuatu yang menurutnya mustahil ketika melihat Lirim masih dengan wajah yang dulu dan tak menua sedikit pun Tanpa banyak bicara Ligon pun kemudian pergi ke Republik Korea di mana ternyata Jong-e sudah menunggu Ligon di hutan bambu Akan tetapi Ligon harus kembali secepatnya karena dirinya harus berada di dunianya ketika perayaan tahun baru Dan ia harus membuktikan sesuatu tentang teorinya Singkat cerita sesudah melakukan pidato kenegaraan Ligon kemudian bersama dengan Ensob datang ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Luna Serta bawahan Lirim yang berhasil ia tangkap Dimana disana polisi berkata jika Luna memiliki penyakit yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya Walaupun dia adalah seorang penipu tetapi polisi tak bisa memenjarakannya Lalu polisi itu pun memberikan informasi mengenai bawahan Lirim yang berhasil Ligon tangkap Jika orang itu sudah dinyatakan bunuh diri saat buron Membuat Ligon menyadari jika selama ini Lirim bersama bawahnya mencuri kehidupan orang yang berwajah sama dengan mereka Dan ketika malam Ligon yang sedang merenung karena tak bisa melewatkan tahun barunya bersama Jong-e Tiba-tiba waktu kembali berhenti Membuatnya langsung mengerti jika Lirim datang ke dunianya Ia pun kemudian bergegas ke hutan pambu yang merupakan gerbang penghubung dua dunia Tetapi pengawal istana yang berjaga disana mengatakan jika tak ada seorang pun yang datang Membuat Ligon kembali berfikir dan menyadari jika kemungkinan Lirim memiliki gerbang yang berbeda dengannya Ia pun kemudian menyuruh semua pengawalnya untuk mengikutinya Hingga saat sampai di tengah kota Ligon pun akhirnya bertemu dengan Lirim secara langsung Di momen itu Ligon memerintahkan pengawal istana untuk menangkap Lirim Akan tetapi ternyata Lirim bukanlah orang yang bodoh Karena tanpa diduga tiba-tiba anak buah Lirim yang berjumah banyak pun berdatangan Serta menjadikan warga sebagai tawanan Yang membuat Ligon tak bisa berbuat banyak Karena ia lebih mengkhawatirkan keselamatan warganya Hingga tak lama berselang Salah satu anak buah Lirim pun menembak ke arah Ligon Untung saja Ensob mengorbankan badannya demi melindungi Ligon Hal itu membuat Lirim beserta pasukannya bisa pergi dari sana tanpa perlawanan Lalu ia pun memerintahkan pengawal istana untuk memprioritaskan Dan segera membawa warga yang terluka ke rumah sakit Tak berselang lama kejadian itu seketika langsung tersebar ke seluruh penjuru kerajaan Korea Dan terlihat Perdana Menteriko penasaran dengan apa yang terjadi Karena sebelumnya ia sudah diberitahu oleh ibunya Jika pengkhianat Lirim masih hidup dengan penampilan yang tak menua Sin kemudian beralih kepada Ligon yang sedang menemani Ensob di rumah sakit Di sana ia sedikit merasa lega Sebab Ensob tak mengalami luka parah karena ternyata Ensob memakai rompi anti peluru Di sisi lain Lirim lalu memerintahkan bawahan kepercayaannya Agar bersiap karena tak lama lagi akan terjadi pertumpahan darah dengan kebonakannya Sementara di Republik Korea Joyung terlihat mematematai ibu Sinjai Dimana Joyung menyadari jika di istana kerajaan Korea ada orang yang sama dengan ibu Sinjai Sementara Ligon yang baru sampai ke istana Langsung ditetangi oleh si nenek karena si nenek begitu khawatir dengan apa yang terjadi Ligon pun menerangkan jika dirinya bertemu dengan Lirim yang tak menua sedikitpun Dan meminta kepada si nenek untuk mendoakannya agar dapat secepatnya mengalahkan Lirim Tak lama Perdana Menteriko menelpon karena dirinya sangat ingin tahu dengan apa yang terjadi Ligon menjelaskan agar Perdana Menteriko tak terlalu jauh mencampuri urusan kerajaan Dan lebih baik fokus melindungi keselamatan rakyat Hal itu membuat Perdana Menteriko pun langsung menyuruh asistennya untuk memberikan keterangan pers Agar masyarakat tidak menjadi bingung dengan insiden tadi Ligon lalu menemui paman tertuanya untuk memberitahukan apa yang terjadi Dan menyuruh sang paman agar tinggal di istana Sementara di Republik Korea Sinjai mengajak Jong-e ke sebuah tempat pemakaman Dimana disana Sinjai menceritakan tentang kemungkinan dirinya yang sebenarnya berasal dari kerajaan Korea Mendengar itu Jong-e awalnya merasa Sinjai sedang bergurau Tetapi ketika Sinjai menjelaskan masa lalunya yang mulai ia ingat membuat Jong-e pun menangis Di kerajaan Korea terlihat Perdana Menteriko yang masih ingin tahu dengan insiden yang melibatkan Ligon Kembali mendatangi temannya untuk melakukan sebuah pekerjaan Dimana Perdana Menteriko menyuruh temannya itu untuk merata sistem keamanan istana Serta mengambil rekaman CCTV saat insiden yang melibatkan Ligon dengan lirim Di sisi lain sang paman tertua Ligon yang akan berangkat ke istana Tiba-tiba dikejutkan dengan Lirim yang sudah berada di ruangannya Seolah apa yang dikatakan oleh Ligon benar Sang paman pun berteriak kepada pengawalnya untuk segera datang Akan tetapi ternyata semua pengawalnya telah meninggal di tangan Lirim Tanpa belas kasihan Lirim pun langsung mencengkik sang paman hingga ia tewas Tak lama Ligon pun mendengar kabar kematian pamannya yang seketika membuatnya menyesal karena tak bisa melindungi sang paman Sin kemudian berpindah kepada Jong-e yang mengkhawatirkan keadaan Ligon Hingga Jong-e pun melihat sang pujan hati berada di depan rumahnya Tanpa pikir panjang ia pun langsung berlari menghampiri Ligon Akan tetapi ternyata Ligon yang berada di hadapannya sekarang hanyalah sebuah lamunannya Yang membuat Jong-e seketika menangis Kembali ke kerajaan Korea Terlihat kini Lirim sudah berhasil menangkap Luna perempuan yang mirip dengan Jong-e Awalnya Luna menanyakan tujuan Lirim menculiknya karena dirinya hanyalah seorang penipu yang tak memiliki uang dan keluarga Lirim lalu menjatuhkan kartu identitas Jong-e dan mengatakan akan memberikan kehidupan baru yang lebih layak kepada Luna Serta akan menyembuhkan penyakit Luna jika Luna mau menuruti apa yang Lirim perintahkan Dengan semua tawaran menggiurkan dari Lirim Luna pun terlihat menerima tawaran tersebut Karena setelah itu Luna mendatangi seorang bocah dan memberikan semua yang ia miliki kepada bocah tersebut Di sisi lain Ligon yang masih merenui kematian pamannya Kemudian mendapatkan laporan jika di tubuh sang paman ditemukan sebuah benda Dan ketika melihat benda itu ia menyadari jika Lirimlah orang dibalik kematian sang paman Tak berselang lama, waktu pun kemudian berhenti dan dengan penuh amarah Ligon langsung mengatakan kepada pengawal Jika dirinya akan pergi meninggalkan istana Namun tiba-tiba sekretarisnya datang dan memberitahukan jika semua media telah memberitahukan mengenai Ligon Yang selalu diam-diam meninggalkan istana Ligon lalu menyadari jika perbuatan itu adalah ulah dari Perdana Menteriko Dan ia pun menyuruh sekretarisnya untuk menghubungi Perdana Menteriko Tetapi Perdana Menteriko kali ini tidak bisa dihubungi Membuat Ligon yang awalnya akan meninggalkan istana seketika membatalkan rencananya itu Di Republik Korea, Shinjai yang sudah mengetahui dirinya selalu diikuti Kemudian menjebak orang tersebut yang ternyata dia adalah anak buah kepercayaan Lirim Dengan kemampuannya sebagai seorang polisi Shinjai pun berhasil mengalahkan anak buah Lirim itu Namun datang sebuah mobil yang langsung membawa anak buah Lirim kabur dari sana Di sisi lain, Jong-e sendiri tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteriko Merasa penasaran, Jong-e pun mengejar wanita itu untuk menanyakan identitasnya Tapi wanita tersebut memiliki identitas sebagai warga di Republik Korea Lalu kita akan diperlihatkan jika Luna sudah berada di Republik Korea Ia sedang terlihat mengawasi Jong-e bersama sang ayah Setelah itu, Luna pun merubah penampilannya sama persis seperti Jong-e Lalu saat Jong-e sedang berlatih taekwondo, tak lama ia langsung tak sedarkan diri setelah meminum sesuatu Di tempat lain, Nari didatangi oleh perempuan yang berwajah mirip dengan Perdana Menteriko Hingga tak lama, Joy-yung pun datang dan langsung terkejut melihat hal itu Di sisi lain, Ligon mendapatkan informasi mengenai markas Lirim di Kerajaan Korea yang berada di sebuah toko buku Dengan amarahnya yang sudah tak terpendung lagi Ligon pun memutuskan untuk melenyapkan semua anak buah Lirim yang berada di sana Akan tetapi, ternyata itu bukanlah para anak buah kepercayaan Lirim Melainkan orang-orang yang berwajah sama dengan mereka Bersamaan dengan itu, ternyata Jong-e sudah menjadi tawanan Lirim Hingga tak lama, seorang bucah misterius yang selalu bersama Luna tiba-tiba berada di sana Lalu, ia memberikan sebuah pisau untuk melepaskan ikatan Hingga para anak buah Lirim pun berdatangan Namun, sebagai seorang polisi Jong-e pun dengan mudah mampu mengalahkan anak buah Lirim itu Saat Jong-e melihat ke arah bucah itu kembali Anehnya bucah tersebut sudah tak ada di sana Bersamaan dengan itu, Lirim mendapatkan laporan jika Jong-e berhasil kabur Hal itu membuat Lirim pun murka Dan dengan sadisnya, ia langsung menghabisi anak buah yang melaporkan hal itu Serta menyuruh seluruh anak buahnya untuk kembali menangkap Jong-e Jong-e sendiri menyadari jika dirinya sekarang berada di kerajaan Korea Untuk itu, Jong-e berusaha pergi menuju istana Namun sayangnya di tengah jalan, mobil yang ditumpangi Jong-e kehabisan bensin Dan disusul dengan kedatangan anak buah Lirim ke sana Tetapi dengan skill menembaknya, Jong-e pun berhasil menembak ban mobil anak buah Lirim Hingga memuat mobil itu pun oleng Dengan rasa ketakutan serta kelahan, Jong-e pun mencoba mengupi nomor istana Dan berharap Ligon mendengar pesannya Jika kali ini dirinya sedang berada di kerajaan Korea dan sedang menjadi incaran Namun tiba-tiba, sebuah mobil berusaha menaprak Jong-e Yang tentu saja itu dilakukan oleh anak buah Lirim Tetapi untungnya, Jong-e masih bisa menghindar serta melompokkan pengemudi tersebut Tak berselang lama, Ligon dan para pasukan kerajaan pun berdatangan untuk menjemput Jong-e Di sisi lain, Jong-e yang mencurigai jika wanita yang datang di tempat nari adalah perdana metriku Langsung mengejarnya dan berhasil menghentikan mobilnya Akan tetapi, belum sempat bertanya Tiba-tiba saja dari dalam mobil seseorang menembak Joy-yung Yang seketika membuat Joy-yung tersungkur dan membuat wanita itu pun bisa melarikan diri Beruntung saja, Shin-jai datang ke sana dan menyelamatkannya Sesampainya di istana, Ligon mengarahkan dokter terbaik kerajaan untuk mengecek kondisi Jong-e Sambil berharap tak terjadi hal buruk terhadap pujaan hatinya itu Sambil menunggu, Ligon pun merasa bersalah telah melibatkan Jong-e dalam urusannya bersama Lirim Lalu, Jong-e berusaha menceritakan kronologi yang terjadi Tetapi melihat kondisi yang masih lemas Ligon pun mengatakan untuk menceritakan hal itu setelah Jong-e sembuh Akan tetapi, di luar dugaan Aksi heroik Ligon menjadi sorotan media masa yang menggoreng kejadian itu Dengan mengatakan, jika raja mereka melakukan aksi heroik yaitu menyelamatkan calon permaisurinya Di Republik Korea, Luna yang kini telah memakai identitas Jong-e terus mencari tahu kebiasaan Jong-e Karena dirinya yakin jika Jong-e sudah meninggal di tangan Lirim Sementara Jong-e yang baru siuman, dirinya lalu menanyakan keberadaan Ligon kepada sekretarisnya Hingga Jong-e pun melihat para pelayan istana yang merasa kehiranan Melihat raja mereka yang sedang memasak dengan seragam lengkapnya Sesudah makan, Jong-e sedikit menggoda Ligon dengan mengatakan Apakah Ligon tak takut apabila orang yang dilayaninya itu adalah Luna Orang yang berwajah sama dengannya Tetapi, dengan sangat yakin Ligon pun menjawab jika dirinya akan mengetahui mana Jong-e yang asli Sehingga cerita sesampainya di rumah sakit Ensog yang melihat Jong-e langsung memeluknya karena sudah tak lama bertemu Dan dengan sedikit sombongnya, Ensog berkata jika dirinya telah menyelamatkan Ligon Setelah itu, Jong-e dan Ligon mendatangi tempat dirinya diculik Di sana, Ligon mengatakan tujuan Lirim menculik Jong-e Yaitu untuk membuat kesepakatan agar Ligon menukar potongan suling ajaib dengan Jong-e Jong-e pun merasa sedih karena dirinya hanya merasa menjadi titik lemah bagi Ligon Tetapi, Ligon langsung memeluk Jong-e sambil berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk Jong-e Saat di istana, Ligon yang sedang menemani Jong-e tiba-tiba merasakan kesakitan seperti terbakar Hal itu pun juga dialami oleh semua bawahan Lirim yang berpindah dunia Yang membuat Jong-e yang melihatnya pun terkejut dengan tanda terbakar di pundak Ligon Lalu, ia menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi Ligon lalu menjelaskan mungkin saja hal itu karena dirinya yang telah melanggar peraturan karena telah berpindah dunia sesuka hati Lalu, Jong-e pun membuka kancing bajunya dan bertanya apakah dirinya memiliki tanda yang sama seperti Ligon Tetapi, melihat tindakan Jong-e itu, Ligon pun langsung memalingkan wajahnya karena ia merasa malu Di tempat berbeda, Xinjai bertemu dengan Lirim Tetapi, karena Xinjai tak mengenali Lirim, ia pun mengabaikannya Hingga setelah sampai di rumah, Lirim yang sedang makan bersama seorang wanita tiba-tiba wanita itu memukulnya dengan pot bunga Tapi, walaupun begitu, Lirim yang terkenal sadis tak melakukan apapun kepada wanita itu Karena ternyata, wanita itu adalah perempuan yang berwajah sama dengan ibu Ligon Perdana Menteriko yang sudah lama hilang, kini terlihat didatangi oleh kerabatnya Dan mengatakan jika tujuannya untuk menjadi calon permaisuri telah gagal Karena, Ligon telah mengumumkan jika dirinya sudah memiliki calon permaisuri Mendengar itu, seketika Perdana Menteriko pun langsung pergi ke istana dan menanyakan hal tersebut kepada Ligon Dimana, Ligon mengatakan jika semua yang dikatakan oleh media adalah kebenaran Bahwa dirinya memang sudah mempunyai calon permaisuri, yaitu Jong-e Mendengar itu, Perdana Menteriko pun mengatakan jika dirinya akan menentang keputusan itu Sebab menurutnya, Jong-e adalah seorang penipu Tetapi Ligon mengatakan untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya Hingga tiba-tiba, suara petir pun muncul Dan ternyata Perdana Menteriko pun memiliki bekas luka bakar yang sama seperti Ligon Dan itu bisa menjawab pertanyaan jika wanita yang ditemui Jo-yung dan Jong-e di Republik Korea adalah Perdana Menteriko Bersamaan dengan itu, misteri lain pun terungkap ketika si nenek kepala istana berbicara sesuatu kepada Jong-e Dimana ternyata, si nenek merupakan orang yang berasal dari dunia tempat Jong-e tinggal Dan dirinya bisa berada di kerajaan Korea Karena pada zaman dahulu, kakek Ligon membawanya ke sana Hal itu, membuat Jong-e yang mendengar pun sedikit terkejut dengan kenyataan yang terjadi Ketika Jong-e akan menemui Ligon, di sana ia berpapasan dengan Perdana Menteriko yang langsung mengatakan Jika ia yakin orang yang ditemui dirinya di dunianya adalah Perdana Menteriko Mendengar itu, awalnya Perdana Menteriko berusaha mengelak Tetapi pada akhirnya, ia pun mengakui jika memang dirinya orang yang Jong-e temui waktu itu Bersamaan dengan itu, tanda luka bakar kembali muncul di leher Perdana Menteriko Melihat itu, seketika Jong-e langsung berlari menemui Ligon dan memberitahukan Jika dirinya pernah bertemu Perdana Menteriko di dunianya Mendengar hal itu, Ligon pun mengerti jika Perdana Menteriko telah memilih untuk memihak kepada Lirim Di sisi lain, Ensob yang sedang tertidur di rumah sakit Didatangi seseorang yang tiba-tiba masuk dan berusaha mencelakainya Akan tetapi, dengan sigapnya, Ensob bisa mengetahui hal itu bahkan dapat membuat orang yang berusaha mencelakainya ditangkap oleh pengawal Ligon Sin pun kemudian berpindah ke Perdana Menteriko yang dimana kita pun akhirnya mengetahui bagaimana dirinya bisa berada di Republik Korea Ternyata, dirinya menemui Lirim yang menawarkan jika Perdana Menteriko bisa awet muda seperti dirinya Kesokan harinya, Ligon ditetangi oleh si nenek yang memberitahukan jika si nenek berhasil menangkap orang yang mencuri kartu identitas Jong-e dengan bukti sebuah foto Ligon yang melihat foto itu menyadari jika wanita yang menyelinap ke istana adalah ibu dari Sinjai Dan sekarang wanita itu meminta untuk bertemu dengan Ligon Di sana wanita itu lalu bersujud kepada Ligon untuk tak melibatkan Sinjai anaknya Sementara Luna yang telah tiba di Republik Korea, dirinya kemudian mendatangi rumah Jong-e dan bertemu dengan ayah Jong-e Di sana, Luna merasa sangat iri dengan kehidupan Jong-e yang hidup bahagia dengan dipenuhi kasih sayang dari ayahnya Di tempat berbeda, perempuan yang tadi memukul kepala Lirim kini terlihat menemui ibu Sinjai yang berada di Republik Korea Dan hal itu ternyata sedang diawasi oleh Jo-yung, karena Jo-yung menyadari jika wanita itu selalu mendapatkan kawalan ketat dari anak buah Lirim Singkat cerita, Ligon pun mengantarkan Jong-e kembali ke dunianya Seperti biasa, Jong-e selalu menaruh benih bunga di dimensi antar dua dunia Walaupun benih tersebut tak pernah menjadi bunga, akan tetapi Jong-e selalu percaya bahwa suatu saat benih tersebut akan tumbuh Saat sudah tiba di Republik Korea, Jong-e langsung memeluk ayahnya yang membuat sang ayah bingung dan mengatakan kenapa Jong-e melakukan itu Padahal belum lama mereka baru saja berpisah Hal itu membuat Jong-e menyadari jika Luna berada di sana dan berpura-pura menjadi dirinya Ia pun langsung meminjam handphone ayahnya untuk melancak handphone miliknya yang sekarang dipakai oleh Luna Di sisi lain, ternyata Luna didatangi oleh Xinjai yang seketika Luna langsung menciumnya Membuat Xinjai yang memiliki rasa kepada Jong-e seketika menjadi berbunga-bunga Namun tak lama setelah Luna pergi meninggalkan Xinjai, datanglah Jong-e ke sana Membuat perasaan Xinjai yang baru saja senang justru malah menjadi sedih Ketika Jong-e memberitahukan jika ada orang yang berwajah sama dengannya memakai identitasnya saat ini Tak lama, Jong-e terus melepon handphonenya yang pada akhirnya diangkat oleh Luna Jong-e mengatakan agar Luna tak memakai identitasnya untuk mencelakai orang-orang terdekatnya Luna lalu mengatakan jika dirinya memang berniat mencelakai kenalan Jong-e Maka dirinya sudah melakukan itu ketika Jong-e tak ada Perkataan itu pun membuat Jong-e menyadari jika tujuan Luna hanyalah mengincarnya saja Sementara Ligon mendatangi Joyung dimana Joyung langsung melaporkan hal penting tentang Perdana Menteri Ko yang datang ke Republik Korea Ligon pun mengatakan jika dirinya sudah mengetahui hal tersebut Serta sudah mengantisipasi dengan membebas tugaskan Perdana Menteri Ko dari jabatannya Tak hanya dipecat, Perdana Menteri Ko juga mendapatkan reputasi jelek di mata masyarakat Karena ia telah berani menyuruh orang untuk meretas informasi kerajaan Akan tetapi, walau begitu Perdana Menteri Ko yakin jika dirinya yang akan tersenyum di akhir nanti Kembali ke Ligon yang terlihat memberikan sebuah hadiah mobil sport mewah kepada Ensop Atas apa yang telah Ensop lakukan di kerajaan Yang tentu saja membuatnya senang karena ia merasa sekarang akan membuat nari tergila-gila padanya Di sisi lain, Jong-e yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja Begitu terkejut ketika melihat Ligon yang sudah stay di meja makan bersama ayahnya Di sana, Jong-e pun memberitahukan ayahnya jika Ligon merupakan pacarnya Membuat Ligon yang mendengar itu seketika malu Karena tak menyangka jika akan langsung memperkenalkan dirinya sebagai kekasih kepada ayahnya Setelah itu, Jong-e meminta bantuan kepada Shin-jae untuk mencari orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko di dunianya Akan tetapi, saat datang ke alamat wanita yang mereka cari Di sana mereka tak menemukan keberadaan si wanita Hingga beberapa saat kemudian, Shin-jae mendapatkan pesan tentang identitas yang selalu mengikutinya Yaitu bawahan Setia Lirim yang merupakan mantan seorang nabi dan dulunya bekerja di Panti Jompo Tempat semua orang selalu menghilang Shin-jae pun meyakini jika kemungkinan orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko berada di sana Lalu mereka pun pergi ke sana dan terlihat para petugas di sana langsung panik oleh kedatangan mereka berdua Di sisi lain, Ligon terlihat didatangi oleh Luna yang berpura-pura menjadi Jong-e Kembali kepada Jong-e dan Shin-jae, setelah mencari ke setiap ruangan Akhirnya mereka menemukan jika wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteri Ko sudah tewas Sementara Ligon, walaupun awalnya hampir tertipu oleh Luna Tapi dirinya langsung menyadari jika itu bukanlah Jong-e Di momen itu, Ligon yang baru pertama kali memakai pakaian hitam kembali teringat dengan kejadian masa lalu Ketika seseorang datang menyelamatkannya Yang ternyata orang tersebut adalah dirinya sendiri Dan ternyata hal itu pun disadari oleh Lirim Namun tiba-tiba, Ligon langsung jatuh dan tak sadarkan diri setelah meminum minuman yang diberikan oleh Luna Ternyata, tujuan Luna meracuni Ligon adalah untuk mencuri potongan suling ajaib milik Ligon Akan tetapi, Ligon yang masih sadar berusaha menghentikan tindakan Luna Hingga tak lama, Joyung pun datang yang membuatnya terkejut melihat Ligon tergeletak di lantai Sementara Luna langsung kabur dari sana Joyung pun langsung membunuhi Jong-e untuk memberitahukan kondisi Ligon saat ini Membuatnya langsung panik dan segera menelpon dokter kenalannya di kepolisian Tak lama, Ligon pun langsung dibawa ke rumah sakit Lalu datanglah Jong-e yang begitu khawatir kepadanya Tetapi, Joyung tak membiarkan Jong-e untuk masuk ke ruangan Ligon saat ini Karena menurut Joyung, orang yang telah membuat Ligon mengalami hal seperti itu adalah Luna Perempuan yang berwajah sama dengan Jong-e Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Joyung pun tak memperbolehkan Jong-e masuk Karena dirinya sekarang tak yakin mana Luna dan mana Jong-e Mendengar itu, Jong-e pun hanya bisa pasrah sambil menangis mengkhawatirkan kondisi dari Ligon Sin lalu kemudian berpindah ke Lirim yang sedang berlarian di hutan bambu setelah dirinya mengetahui Jika orang misterius yang dahulu menggakalkan rencananya adalah Ligon Ia pun terus berpikir bagaimana bisa Ligon melakukan hal tersebut Kembali ke Ligon yang akhirnya sadar Disana dirinya langsung menanyakan kepada Joyung keberadaan Jong-e Joyung pun berkata jika dirinya tak membiarkan Jong-e masuk Untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi kembali Dan meminta Ligon untuk segera kembali ke kerajaan Korea secepatnya Karena menurut Joyung, keselamatan Ligon adalah hal yang paling utama Ligon kemudian bangun dari tempat tidurnya Dan menyuruh Joyung untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jong-e Karena dirinya sekarang akan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu Dan meminta Joyung untuk tetap tinggal dan melindungi Jong-e Mendengar itu Joyung pun menanyakan kemana tujuan Ligon kali ini Ligon pun menjawab jika dirinya akan pergi jauh ke masa lalu Karena telah menyadari jika orang yang dulu menyelamatkannya ternyata adalah dirinya sendiri Dan hari ini adalah hari dimana insiden pengkhianatan itu terjadi Walaupun tak begitu mengerti dengan maksud Ligon Tetapi pada akhirnya Joyung pun tetap percaya dengan semua yang akan dilakukan oleh Ligon Setelah itu, terlihat Ligon sudah berada di depan gerbang menuju dunia lain Bersamaan dengan Lirim yang ternyata melakukan hal yang sama Setelah mereka masuk ke dalam gerbang masing-masing Bersamaan dengan itu, Bocah Misterius menceritakan kepada seorang wanita Jika suling ajaib berada di dimensi lain secara bersamaan Maka ruang dan waktu akan muncul Dan akan membawa pemilik suling ajaib itu ke masa yang ingin mereka selamatkan atau ingin mereka rubah Dan benar saja, terlihat Lirim datang menemui dirinya sendiri sebelum insiden pengkhianatan itu terjadi Di sana Lirim memperkenalkan dirinya sebagai orang yang datang dari masa depan Dimana Lirim memperingatkan dirinya di masa lalu untuk terlebih dahulu melenyapkan putra mahkota Ligon Karena Ligon lah orang yang akan membuat semua rencananya hancur di masa depan Mendengar itu, Lirim dari masa lalu malah tersenyum tak percaya Karena tak mungkin anak berusia 8 tahun bisa melakukan hal itu Melihat dirinya di masa lalu yang tak bisa diberitahu dengan penuh emosi Lirim pun memperingatkan dengan keras dirinya di masa lalu Untuk percaya kepada dirinya Akan tetapi, Lirim di masa lalu langsung mengambil pedang dan langsung menghabisi Lirim dari masa depan Sementara itu, seperti di scene awal Ligon berhasil membuat para bawahan Lirim tak berdaya Bahkan Ligon pun sekarang menemukan fakta kenapa Lirim bersama pasukannya bisa selamat Ternyata anak paman tertuanya diam-diam membantu Lirim untuk bisa kabur Membuat Ligon memberikan pelajaran kepada anak sang paman yaitu menembak kakinya Sementara di masa sekarang, Jong-e baru mengetahui jika Ligon sudah tak ada di dunianya Membuatnya langsung lemas seketika karena begitu khawatir dengan nasibnya Kembali ke Ligon, setelah ia berhasil menjalankan takdirnya menyelamatkan dirinya sendiri Ternyata Ligon tak bisa kembali ke masa sekarang Walaupun ia terus bolak-balik melewati gerbang dimensi Hingga setelah bolak-balik, Ligon pun menyadari sesuatu Karena hanya memiliki setengah suling ajaib Dirinya tak bisa pergi ke waktu yang dia inginkan Untuk itu, ia pun kemudian mencoba memberi pesan kepada Jong-e Dengan menelpon polisi di tahun 1994 Tentang tanggal kelahiran orang-orang yang ia kenal Dan berharap di masanya bisa mendengar pesan itu Hari demi hari dilalui Ligon dengan sangat berat Karena rindunya kepada Jong-e Dan untuk mengurangi rasa rindu itu Ligon selalu menyempatkan datang ke masa-masa saat Jong-e belum mengenalnya Dari mulai Jong-e yang masih bocah Yang baru saja belajar taekwondo Sementara di masa sekarang Dengan ajaibnya pesan dari masa lalu Yang Ligon berikan akhirnya bisa sampai kepada Jong-e Hal itu terjadi ketika teman Jong-e di kepolisian Mengabarkan ada pesan aneh di masa lalu yang baru ia temukan Dan ketika mendengar suara itu Jong-e pun menyadari jika itu adalah Ligon yang baik-baik saja Jong-e terus berharap akan segera bertemu dengan Ligon Untuk itu ia mencoba mendatangi hutan bambu tempat gerbang dimensi berada Hingga ia kembali mendapatkan ingatan baru ketika dirinya baru lulus SMA Saat itu Ligon datang menemuinya Tetapi karena tak mengetahui siapa Ligon saat itu Ia pun malah mengabaikan Ligon Membuatnya merasa menyesal karena tak bisa menyadari jika Ligon sangat merindukannya saat itu Singkat cerita untuk pertama kali Jong-e bertemu dengan Luna Akan tetapi tanpa disadari Luna langsung menusuk Jong-e yang membuat Jong-e pun terluka Sementara Xinjai mendapatkan telepon dari Lirim yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya Jika Xinjai ingin mengetahui semua yang terjadi padanya Dengan tanpa curiga Xinjai pun datang seorang diri Hingga disana ia akhirnya mengingat tentang masa lalunya yang tragis Saat ibunya mengajaknya bunuh diri Karena sang ibu banyak hutang Saat itu Lirim datang membantu mereka Dan sebagai jaminannya Xinjai pun dipindahkan ke Republik Korea Untuk membayar jasa yang telah Lirim melakukan Kali ini Lirim meminta kepada Xinjai untuk melenyapkan Ligon Dan jika tidak maka ibu Xinjai yang akan menjadi korbannya Hal itu membuat Xinjai pun tak bisa menolak keinginan dari Lirim Kesokan harinya Lirim datang menemui Nari Yang membuat Ensob awalnya tak mengenali Lirim Langsung ketakutan ketika menyadari jika Nari sedang berurusan dengan Lirim Ternyata tujuan Lirim datang adalah untuk meminta Ensob mengabarkan kepada Ligon Agar segera bersiap Karena ketika peringatan kematian ibu Ligon berlangsung Dininya bersama para pasukannya akan menjadikan momen itu sebagai malam yang tak bisa Ligon lupakan Dengan penuh ketakutan Ensob pun langsung mencoba mengabari Joyung untuk membicarakan hal itu Hingga tak lama Ensob melihat Chong E dan mencoba memberitahukan hal tersebut Tak lama datanglah Xinjai yang langsung menangkap Luna yang dikira Ensob adalah Chong E Lalu datanglah Chong E yang asli dengan keadaan lemas akibat ulah Luna semalam yang melukainya Dengan sedikit emosi Chong E pun memberikan pukulan kepada Luna Dan langsung membawa Luna ke gedung kosong untuk diinterokasi Di sana Joyung menanyakan siapa orang yang menyuruh Luna melakukan tindakan buruk kepada Ligon Tetapi Luna tak sedikit pun mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Joyung Melihat itu Chong E menyuruh Joyung dan Xinjai keluar karena ia ingin berbicara empat mata dengan Luna Chong E yang mengetahui jika Luna sedang sekarat kemudian bertanya kenapa Luna tak menusuknya di bagian vital Dan bahkan setelah itu Luna malah menelpon ayahnya untuk segera menolongnya Mendengar itu Luna pun berkata jika dirinya tak mau membuat ayah Chong E sedih Membuat Chong E mengerti jika sebenarnya Luna hanya ingin mendapatkan kasih sayang yang tak pernah Luna rasakan Hingga ketika mereka akan membetulkan rambut mereka masing-masing Tiba-tiba saja waktu berhenti Yang ternyata itu pertanda jika Ligon sudah sampai ke masa sekarang Dengan terlihat terkesa-kesa Ligon langsung mendatangi kantor polisi tempat Chong E bekerja Walaupun disana Ligon tak menemukan Chong E Akan tetapi ketika ia melihat kalender dirinya begitu senang Karena pada akhirnya Ligon bisa kembali kemasannya yaitu tahun 2020 Dan tak lama Chong E pun begitu bahagia ketika melihat Ligon yang berada di depannya Ketika Chong E tertidur Ligon langsung menghubungi Joyung dan Shin Jai untuk membicarakan tentang Lirim Dimana disana Shin Jai pun mengatakan jika dirinya telah mendapatkan ancaman Jika tak mau menuruti perintah Lirim untuk membunuh Ligon Serta Joyung memberitahukan jika Lirim datang menemukan sob untuk memperingatkan Ligon Di malam itu mereka tak sengaja bertemu dengan si wanita yang selalu Lirim tawan Yaitu wanita yang memiliki wajah mirip dengan ibu Ligon Dimana dengan penuh emosi Wanita itu berkata kepada Ligon Jika karena keberadaan Ligon dirinya harus kehilangan anaknya Untuk itu si wanita ini berkata agar Ligon tak meninggal oleh Lirim Yang akan merencanakan sesuatu dengan wajah dirinya yang memiliki kemiripan dengan ibu Ligon Kesokan harinya Ligon mencoba menghabiskan waktu untuk terus bersama Chong E setiap saat Karena ternyata Ligon memiliki rencana untuk mengakhiri semua yang Lirim merencanakan Yang kemungkinan akan membuatnya tak bisa lagi bertemu dengan Chong E Joyung pun terlihat berpamitan kepada Eun Sob dan kedua adiknya Dimana Joyung mengatakan jika dirinya akan pergi dan kemungkinan tak akan kembali lagi Bersamaan dengan itu Ternyata pada akhirnya Ligon pun dengan berat hati mengatakan rencananya kepada Chong E Walaupun sebenarnya Chong E sendiri sudah menyadari rencana Ligon Yaitu akan kembali ke masa lalu dan mencegah Lirim memiliki potongan suling ajaib Walaupun itu sangat berat Tetapi menurut Ligon hal tersebut adalah pilihan yang terbaik untuk mengakhiri semua ini Terlebih lagi kedua dunia sudah banyak tercampur Dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan hal itu Dengan berat hati pada akhirnya Chong E dan Ligon pun harus berpisah Sementara terlihat Perdana Menteri Ko yang terlihat mencoba mendatangi Lirim Namun disana Lirim yang sudah mengetahui jika Perdana Menteri Ko tak lagi berguna Langsung mencegiknya Tetapi waktu tiba-tiba saja berhenti membuat Lirim menyadari jika Ligon telah kembali ke Kerajaan Korea Setelah sampai di Kerajaan Ligon langsung meminta pengawal istana untuk mengawal ibu Shinjai bertemu dengan Shinjai Yang ternyata ikut datang ke sana Dimana dengan sangat haru Shinjai pun menanyakan alasan ibunya kenapa dulu membuangnya Untuk itu kali ini Shinjai pun mengatakan hal yang sama yaitu membuang ibunya Padahal sebenarnya Shinjai takut jika Lirim akan membahayakan keselamatan ibunya Setelah itu Shinjai bertemu dengan Ligon dan berterima kasih atas apa yang telah Ligon lakukan Dengan memberikannya kesempatan bertemu dengan ibunya Disana Ligon pun memberitahukan tujuannya kepada Shinjai Jika dirinya akan kembali ke masa lalu dan melenyapkan Lirim Yang saat itu sebenarnya Ligon memiliki kesempatan Andaikan ia tak memperdulikan keselamatan dirinya di masa lalu Tetapi mendengar hal itu Shinjai berkata jika Ligon melakukan hal itu Maka Ligon sendiri akan lenyap sebab takdir akan berubah Karena kemungkinan Ligon kecil akan mati di tangan Lirim Tapi Ligon berkata jika itu sudah keputusannya Dan meminta untuk tak memberitahukan hal itu kepada Jong-e Melihat tekat Ligon Shinjai pun mengiakan permintaan Ligon Untuk tak memberitahukan rencananya itu kepada Jong-e Singkat cerita Lirim yang sudah siap dengan rencananya Tak menyangka jika pion utamanya yaitu si wanita yang memiliki wajah sama dengan Ibu Ligon Tanpa disadari melakukan bunuh diri Membuat Lirim panik dan langsung memanggil dokter pribadinya Akan tetapi waktu tiba-tiba saja berhenti Membuatnya tak bisa lagi mempertahankan wanita itu Dan langsung membawa senapan untuk menemui Ligon Tapi ternyata Ligon selangkah lebih cepat Karena sudah memperhitungkan semua itu Ketika waktu berjalan kembali Joyung pun langsung melumpukan Lirim Dan langsung membawa Lirim ke gerbang Tempat biasa ia berpindah dunia Dan ketika suling ajaib itu disatukan Terlihat gerbang yang berbeda pun terbuka Dimana gerbang itu adalah gerbang yang selalu diinginkan Lirim selama ini Melihat itu Lirim pun mencoba memujuk Ligon untuk masuk ke gerbang tersebut Karena disana ada kesempurnaan Serta keabadian yang selama ini ia cari Tetapi Ligon mengatakan jika tujuannya melakukan itu bukan untuk keabadian Karena dirinya tak membutuhkan hal itu Melainkan dirinya akan kembali ke masa lalu Untuk menjaga semua yang telah Lirim perbuat Tetapi disana Joyung dan Shinjai meminta kepada Ligon Untuk membawa mereka walaupun tak ada jaminan mereka bisa kembali Dan diingat oleh semua orang Tetapi Ligon menyuruh Shinjai melakukan sesuatu terlebih dahulu Dan Shin pun berpindah Terlihat Shinjai sudah berada di Republik Korea Dengan membawa Lirim untuk diintrokasi di kantor polisi Hingga tak lama Jong-e pun datang dan menanyakan bagaimana Lirim bisa tertangkap Tetapi Shinjai hanya terdiam karena tak mau memberitahukan rencana Ligon Jong-e yang terus melamun karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ligon Kemudian seorang diri mendatangi Lirim untuk menanyakan hal itu Jong-e langsung bertanya dimanakah sekarang potongan suling ajaib Mendengar itu Lirim dengan penuh emosi berkata kenapa orang-orang bertindak bodoh dengan membuang kesempatan Setelah itu Jong-e kembali menemui Luna Serta membebaskannya lalu meminta Luna untuk menggantikan dirinya Karena dirinya akan pergi ke suatu tempat dan kemungkinan tak akan kembali lagi Ternyata Jong-e sudah mengetahui semua rencana Ligon Dan Jong-e ingin membawa Lirim pergi ke dimensi antar dunia untuk menyelesaikannya sendiri Dan jika Jong-e tak bisa merubah takdir itu Maka ia berniat untuk mencari Ligon nantinya Yang tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Shinjai Karena kemungkinan besar ia tak akan pernah bisa kembali Tetapi Jong-e pun sudah membulatkan tekadnya dan memohon kepada Shinjai Hingga pada akhirnya dengan berat hati Ia pun memberikan potongan suling ajaib itu kepada Jong-e Di sisi lain sebelum pergi Ligon berpamitan kepada si nenek Serta mengucapkan terima kasih atas apa yang telah si nenek lakukan padanya Dan tak lama Ligon ditemani Jo-yung sudah berada di masa lalunya Sebelum insiden pengkhianatan itu dilakukan Terlebih dahulu mereka melumpuhkan anak tertua pamannya Yang nanti akan membantu Lirim kabur Bersamaan dengan itu Jong-e sudah berada di dimensi antar dunia bersama Lirim Dan mengatakan tujuannya kepada Lirim Jika Ligon gagal maka dirinya akan melenyapkan Lirim di sana Menggunakan sebuah senjata Lirim pun malah tertawa Karena di dimensi ini senjata tak berpengaruh Karena apapun itu semuanya akan terhenti Tetapi dengan penuh keyakinan Jong-e tetap meyakini rencananya itu Kembali kepada Ligon yang langsung melakukan aksinya bersama Jo-yung Untuk melenyapkan Lirim Akan tetapi tak seperti yang mereka kira Takdir pun sedikit berubah Ketika Ligon kecil tak mengunuskan pedang yang ia genggam Untuk memotong suling ajaibnya Hal itu membuat potongan suling ajaib yang dipegang oleh Jong-e Seketika menghilang Melihat itu Lirim meyakini jika takdir telah berubah Karena dirinya di masa lalu mampu mendapatkan suling ajaib sepenuhnya Dan mengatakan jika potongan suling ajaib yang dipegang Ligon pun sudah lenyap Sementara Ligon yang melihat itu kemudian berusaha mengejar Lirim Sementara Jo-yung menyelamatkan Ligon kecil Saat Lirim akan memasuki gerbang antar dua dunia memakai suling ajaibnya Tiba-tiba saja Ligon datang dan langsung membunuh Lirim disana Bersamaan dengan itu Jong-e pun mencoba membunuh Lirim yang berada di depannya Walaupun pada awalnya senjata yang ia gunakan tak berfungsi Tapi dengan ajaibnya Ia pun berhasil membunuh Lirim Setelah itu Sin kemudian berpindah kepada si poca misterius yang tiba-tiba saja menjadi dewasa Dimana ia mengatakan Jika sekarang gerbang antar dunia akan segera tertutup Setelah itu Kehidupan orang-orang yang Ligon kenal Serta berkaitan dengan Lirim pun langsung berubah Seperti si wanita yang memiliki wajah sama dengan ibu Ligon yang selalu tersiksa Kini dirinya terlihat hidup bahagia Dan Sinjai bersama ibunya Saat akan melakukan bunuh diri Kali ini bukan diselamatkan oleh Lirim Melainkan paman tertua dari Ligon Sedangkan Jong-e sendiri bisa kembali ke dunianya Dengan semua ingatan yang tak hilang sedikitpun Tetapi Kehidupan yang harus dijalani Jong-e sedikit berbeda Karena Sinjai tak lagi ada di dunianya Serta Jong-e malah bertemu dengan orang yang memiliki wajah seperti Ligon Akan tetapi Orang tersebut tak sedikitpun mengenali Jong-e Membuat Jong-e terus berharap Agar Ligon segera datang Ternyata Ligon hampir setiap hari berusaha menemui Jong-e Namun ia malah datang ke dunia berbeda Yang disana setiap wanita yang memiliki wajah dengan Jong-e tak sedikitpun mengenali Ligon Hingga pada akhirnya Ia pun berhasil datang ke dunia Jong-e Yang membuat Jong-e pun sangat bahagia Dan drama pun ditutup dengan Ligon Yang selalu bepergian ke dunia berbeda setiap pekan Dengan Jong-e untuk berpacaran Terima kasih telah menonton!